Masih dalam masa hukuman FIFA, Ronaldo terancam absen dua laga bersama Al Nasser. Setelah penyambutan yang begitu megahnya dan sudah mengikuti latihan bersama squad Al Nasser, segala bentuk administrasi dan cek medis pun telah rampung. Namun Ronaldo masih belum bisa diturunkan karena sanksi FIFA. Ronaldo sendiri rencananya akan langsung diturunkan pada laga melawan Altai yang mulanya digelar pada Kamis 5 Januari 2023. Namun laga tersebut terpaksa diundur karena cuaca yang tidak kondusif. Ronaldo sejatinya masih terikat larangan dua pertandingan sejak insiden laga Manchester United vs Everton tahun 2022 lalu. Ronaldo yang kesal dan membanting ponsel milik salah satu fans cilik Everton, usai timnya kalah 0-1. Ronaldo lantas didenda FA sebesar 50 ribu ponsterling. Dia juga dilarang turun di dua pertandingan berikutnya. Diketahui, hukuman larangan pertandingan itu berlaku sehari setelah kontrak Ronaldo diputus oleh Manchester United. Meski tak lagi di bawah naungan FA. Dilansir mirror, hukuman Ronaldo itu masih berlaku. Namun klubnya saat ini Al Nasser FC tampak sedikit nekat. Pasalnya, klub yang berbasis di Kota Riyad itu mencoba tetap menurunkan bintang baru mereka, yang saat ini masih terjerat hukuman FIFA. Menurut laporan ekspres, Al Nasser berharap sertifikat izin internasional milik Ronaldo bisa meringankan hukuman sang pemain. Namun cara itu besar kemungkinan sangat beresiko. Eksekutif Al Nasser dikatakan berharap bahwa sertifikat izin internasional Ronaldo dapat membantu menebus larangan FIFA. Ya, namun Al Nasser bisa saja mendapat denda besar dari FIFA jika memaksakan Ronaldo debut melawan Altai yang digelar mundur hari Jumat 6 Januari 2023. Dari sisi Ronaldo, kemungkinan besar ia akan menerima jika tidak diturunkan mengingat pemain berusia 37 tahun itu juga tidak ingin karirnya semakin buruk. Setelah konfliknya dengan klub yang membuat namanya besar. Jika demikian, fans mungkin harus sedikit bersabar, karenanya Sang Mega Bintang harus menunda debutnya setelah diresmikan oleh Al Nasser sebagai pemain baru sejak awal tahun ini. Itu artinya peraih lima kali penghargaan Ballon d'Or itu akan melewati pertandingan melawan Altai dan Al Sabab. Dan baru akan diturunkan melawan Etifak. Terima kasih telah menonton!